Sejak awal, saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN. Saya tentu tidak mau mendiskreditkan siapapun. Tetapi sejak awal, saya bilang bahwa ketika saya dipercaya diberi amanah oleh Bapak Presiden sebagai pembantu beliau untuk mentransformasi BUMN, sejak awal, saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN. Program ini tidak hanya tadi secara karakter dengan fondasi ahlak, tetapi juga good corporate governance. Nah, kalau kita lihat banyak sekali isu yang terjadi sebelum tentu saya diberikan amanah. Tetapi, kembali yang saya sampaikan, yang namanya perbaikan daripada sistem good corporate governance itu terus harus berlangsung. Contoh, kemarin waskita beton, itu kan sebelum. Kemarin ada istilah, kok ini BUMN belum digunakan? Coba dicek. Kan ada juga pemberitan yang bilang, oh ini zaman Pak Erick Thohir sibuk. PMN itu tahun 2015, dan itu ada audit BPK-nya. Cuman kan sekarang di hal-hal seperti ini kadang-kadang diputerbalikan seakan-akan, oh ini kenapa gitu. Tapi saya bisa jamin bahwa di zamannya saya ini, saya berusaha benar-benar menjaga daripada struktur sistem yang lebih transparan dan baik. Seperti yang saya lakukan di sepak bola, transparan. Kenapa? Ya namanya juga badan usaha milik negara, jadi ini kan uang rakyat. Makanya saya pastikan BUMN ini tidak berbisnis dengan rakyat, tapi mendukung yang namanya pertumbuhan ekonomi yang harus kurang lebih 5 persen. Tetapi juga jangan menjaga disparitas antara kaya dan miskin. Disitulah kenapa BUMN hadir sebagai tentu ekosistem membangun ekonomi nasional dengan berbagai pihak, dengan swasta, dengan investasi asing. Tetapi yang paling penting tetap melindungi yang namanya UMKM, karena tulang. Saya Triska Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.